Ini single aku di tahun 2014, judulnya Setia, Ayu Ting-Ting Kamu bilang cuma aku yang ada dalam hatimu Kamu bilang cuma aku yang ada dalam mimpimu Tapi ku tak tahu, cinta di hatimu Bukan cuma aku Matanya kau setia, padahal setiap hitungan ada Kau bilang kau setia, padahal setiap hitungan kamu punya panjang Ku tertipu lagi dengan rayuan mautmu Ku tertipu lagi dengan rayuan gombamu Bronis Ku tertipu lagi dengan rayuan mautmu Ayo, ma Tapi ku tak tahu, cinta di hatimu Bukan cuma aku Bukan cuma aku Katanya kau setia, padahal setiap hitungan ada Kau bilang kau setia, ternyata setiap hitungan kamu punya panjang Ku tertipu lagi dengan rayuan mautmu Ku tertipu lagi dengan rayuan mautmu Ku tertipu lagi dengan rayuan mautmu Ku tertipu lagi dengan rayuan gombamu Kamu ada lagu gak buat aku? Aku? Itu kan lagunya buat kamu Emang kamu mau dinyanyiin lagu apa? Terserah Suara hati Suara hati Suara hati Lu emang tau suara hati kayak gimana ya? Gak tau ya? Gak tau Dia gak tau Dia gak tau suara hati Gimana kalau sebelum suara hati kita sambalado dulu Oke Sambalado 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 Terasa pedas Terasa panas Sambalado Mulut tergetar Udah bergaya Cintamu seperti Sambalado Rasanya cuma di mulut saja Dan gemu seperti Sambalado Francesc cuma di mulut saja Tolak-colek sama lado, alamak oi, tolek sedikit, cuma sedikit, tetapi bagikin, mungkin sakit hati, ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu, panggadu racun tikus, dia mematikannya, di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja, setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya, dan melupatnya. Sambalado, itu sambalado, cintamu sambalado. Mali! Siapa yang bisa apa, lagunya Setia Ivan Gunawan? Nanti hari Jumat, siapa yang berani nyanyi, gue kasih uang 500 ribu. Gimana? Pengus! Gak. Gak, gak, gak. Kontesnya ada tiga. Juara satu, juara dua, juara tiga, juara satu, satu juta, juara dua, juara kedua, lima ratus, juara ketiga, dua ratus empat puluh. Nah, mohon maaf, berarti hari Jumat, hari Jumat totalnya ada satu juta, tujuh ratus lima puluh. Kecil. Tunggu, tunggu, tapi jangan hari Jumat, kalau bisa hari Kamis. Iya, hari Kamis. Kamis, karena hari Jumat ngeluarin duit, Pak Mali kebanyakan. Iya, Jumat banyak. Jumat banyak, Jumat besok banyak pengeluaran, ah. Jumat bertahap. Jumat berkat, tapi besok Jumat udah kebanyakan, jadi Kamis. Kamis, maaf lah kalau gak mau yaudah, maaf. Jangan gitu, mending daripada satu, dua, tiga, mending ada harapan tiga, harapan. Iya. Oke, aku mau terima kasih dong, aku dibawain peyek. Wah. Di shoot, di shoot. Ibu yang pakai jilbab coklat. Terima kasih, Bu. Namanya Ibu, Mama Lis ya? Coba, coba aku ngobrol. Mama Isna, Mama Isna. Makasih ya, Ma. Aku mau ngobrol dulu sama Mama. Bawa. Mama, terima kasih. Mama Isna. Apa betul namanya Mama Isna? Ya ampun. Coba, A, A. Coba ikutan sini, A. Sini, A. Ini suaminya ada di sini, ceritanya si Ibu ngidem yang ketemu aku. Tunggu dulu. Mau ngomong, pelak-pelak, pelak-pelak. Gimana hari ini udah ketemu Igun? A, 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 A. A, A, A. A, 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 A. A, 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 A. A, 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 A. A, 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 A. A, 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 A. Bukannya mau sih. Igun, Igun. Igun pengen dipeluk sama A, A ya? Iya. Engga. Engga. Igun, si Ibu itu jatuhnya bukan lagi meluk. Lagi nyender di boon. Terima kasih ya. Igun, diam. Alasan Ibu ngidem Ivan Bunawan ini apa? Lucu orangnya. Lucu orangnya? Baik. Banyak perawat tapi dia berjalan, gak? Tapi dia di HP ini. Ibu tadi bilang apa? Baik. Baik, lucu. Lucu. Ah, Ibu belum tawa aja. Banyak perawat tapi dia milih jandang. Banyak perawat tapi dia milih jandang. Banyak perawat tapi dia milih jandang. Tuh. Abis mau gimana Bu? Tiap hari jandanya nangis mulu, ya kan? Bu, ngatanya gue apa? Banyak perawat tapi dia milih jandang. Tawa aja Ibn Gunawan dan menaman Abel. Terima kasih ya. Sehat. Semoga anak-anaknya juga sehat. Suaminya sehat, semuanya sehat. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Dapet fake Oma? Ya. Besok kita juga buka warung yuk. Yuk boleh. Oke, tapi tau gak? Sekarang ini banyak sekali juga video viral anak-anak yang joget. Coba kita lihat ya, ini dia. Oh, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Jadi. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Tapi 10 tahun aku sama Ruben pernah jadi mama, pernah jadi bapak, pernah jadi orang yang lu diem aja kak gue mau ngomel sama lu, dia gak tau mau ngomel sama siapa dia pernah ngomelin aku ngeceh 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 ngeceh, tapi aku udah gitu deh stop dia whatsapp lagi makasih ya kak, jadi enak kan bisa nangis. Iya kak, karena jujur saya kalau sama kak Igu tuh dia tau banget titik lemah saya, kalau saya lagi jengkel, saya lagi ini dia tau banget gitu juga dengan dia, jadi rasa rindu saya tuh dia tau banget, makanya kalau saya lagi sedih, melo itu kebetulan orang tuanya Igu juga sayang sama saya, jadinya saya ngeliat gak jauh saya gak pernah ngeliat Igu temen, tapi dia adalah kakak saya, keluarga saya, keluarga saya, orang tua saya gitu, jadi kalau orang liat Ayu sama ibunya, Ayah itu komplit, Wendy komplit gitu, jadi kalau saya, saya tuh kadang dalam hati, aduh adil gak sih di posisi gue sekarang ini, tapi gue gak ada tempat Ayah sama Ibu, gue cerita gitu. Kan kasihan kalau saya cerita sama istri, semuanya cerita, karena istri saya juga udah capek ngurusin anak ini itu, tapi Igu ini bener-bener tempat saya muntah, saya cerita, saya gak minta apa-apa kok, karena saya cuman kepengen saya didengarkan cerita, apalagi kalau saya lagi ada sesuatu gitu, saya gak bisa cerita apapun ke orang tua saya gitu, makanya saya itu mencari kesenangan, mencari itu tuh dengan kecerita ke teman-teman saya, ini semua, karena kembali kecerian saya, saya tuh sepi gitu saya tuh gak seperti apa yang dilihat orang di TV kalau udah duduk di mobil yaudah diem lagi diem lagi, saya begini kayak bekerja selebih dari situ otaknya gak pernah berhenti pikir, sampai saya jatuh sakit, saya ini obat juga susah, karena saya banyak yang saya pikirkan tapi ternyata kalau saya pikirin lagi, waktu saya lagi sakit igun video call, kasih saya semangat karena saya kepengen diurusin sama orang tua saya gitu tapi sepertinya Tuhan punya cerita lain untuk saya bisa ada di posisi sekarang ini Kak Ruben, tapi kalau boleh tahu maaf sebelumnya kira-kira ada gak sih permintaan dari mama yang belum Kak Ruben terkabulkan sampai sekarang? ada Uen, simple sebenernya mama saya sebelum meninggal cuma minta dibeliin spray sama bed cover tapi kan pada saat itu saya belum punya uang jadi saya gak bisa dan kita, mama saya tuh kepengen ke Dufan untuk masuk Dufan aja pada saat itu kan gak bisa ya mama ninggalin kita umur berapa kamu waktu itu? oh pokoknya umur mama 40 tahun aja kamu umur berapa? aku berapa tuh ya? 20-an 20-an lah jadi bener-bener pas awal lagi ngerintis karir banget ya? iya lagi ngerintis karir banget masih saya jadi MC MC Dangdut di TVRI masih di sana sekarang kita lihat foto lagi ada cerita apa dibalik foto ini? siapa dia Oma? siapa dia Oma? mukanya mirip banget sama fotonya mama banget kak, jadi aku malem nangis ya malem nangis kangen banget sama orangtuaku terus pagi aku breakfast di salah satu hotel di Cirebon terus aku liatin kok cewek ini aku ketemu dia deg-degan banget gitu ya jadi sosok ini plek ketiplek ibu aku banget kak terus aku memberanikan diri untuk minta foto aku minta foto sama beliau aku bilang jujur maaf kalau saya boleh foto gak? saya boleh saya peluk gak? saya lagi kangen sama orang tua saya gitu dan sosok ini plek ketiplek gaya bicaranya, gaya pakaiannya, parfumnya, gaya rambutnya itu sama semuanya jadi saya bilang terima kasih Tuhan karena pada saat saya lagi rindu Tuhan menemukan saya dengan sosok yang mirip walaupun tidak bisa tergantikan tapi minimal saya cuman mau meluk saya cuman mau bilang saya kangen itu aja dan hari itu pagi itu saya ditemukan dengan sosok wanita yang mirip sekali dengan ibu saya inget gak namanya siapa? saya lupa pokoknya ini kayaknya dia lagi konangan di Cirebon ya? iya lagi ada acara jadi ini salah satu masih keluarga besarnya Om Dedy Mizwar jadi lagi ada kondangan disitu makanya aku langsung dengan bangganya dia juga kaget saya malah yang minta foto sama beliau gitu tapi saya ceritakan dulu akhirnya komunikasi saya sama beliau masih tetap terjalin sampai sekarang nah setelah yang satu ini kita iklan dululah akan ada sosok yang mungkin orang bilang kontroversi tapi juga kita bisa kulik lebih dalam lagi tentang sosok yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Brody's dan penggunaan manis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati